Kecil, yang namanya di timestamp CCTV harusnya sangat jelas bisa terbaca, tetapi saat ini kecil berarti di timestamp yang tersebut sudah editan. Dengan demikian saya jelas bahwa yang hasil kamera yang di garasi itu editan. Belum lama rekaman CCTV di rumah Ferdi Sampo beredar luas, ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat mengungkapkan. Kalau hasil rekaman CCTV tersebut sudah diedit, hal ini kembali membuat publik heboh dan kepo. Kenapa CCTV itu bisa dimanipulasi? Untuk mengecek kebenarannya, pastikan kalian menonton tayangan berikut sampai habis. Mari kita bongkar. Sebelum pernyataan Abimanyu tersampaikan ke publik, mungkin kita semua telah menyaksikan. Hasil rekaman CCTV detik-detik terakhir Brigadier J tewas di kediaman Irjen Ferdi Sampo 8 Juli 2022 lalu. Belihat potongan-potongan rekaman CCTV yang diekspos oleh CNN Indonesia di layar kaca, pergerakan Brigadier J dan rombongan mulai terpantau di daerah Magelang pada pukul 9 lewat 29 menit pagi, waktu Indonesia bagian barat dengan memakai dua kendaraan berwarna hitam yang dikawal satu mobil patwa lantas di posisi paling depan. Ketika mobil rombongan Ibu Putri Chandrawati ini, beberapa kali tertangkap kamera CCTV saat melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Mobil rombongan ini sempat terhenti di rest area km 86 Betol Cipali pada pukul 14 siang. Di tempat ini mendiam Brigadier Joshua Hutam Barat pertama kali terekam CCTV dengan memakai baju berwarna putih menuju toilet. Tak lama setelah itu, ketika rombongan mobil ini kembali melanjutkan perjalanan dan mobil yang dikendarai oleh Ibu Putri Chandrawati beserta Brigadier J lagi-lagi terciduk oleh kamera CCTV saat melintas di JPO Mampang, Prapatan. Pukul 15.29, Ferdi Sambu terekam CCTV di rumah pribadinya yang berada di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan memakai atribut Polri saat masuk ke dalam rumah. Hanya berselang beberapa menit saja, terlihat dua anggota tenaga kesehatan yang akan melakukan tes PCR kepada keluarga Ferdi Sambu. Juga terekam kamera CCTV yang sama. Tepat pukul 15.40, mobil MVP hitam yang ditumpangi oleh Ibu Putri Chandrawati tiba di rumah pribadi mantan Kadipropa. Setelah turun dari mobil, Putri Chandrawati tertangkap kamera CCTV dengan memakai sweater dan celana lejing hitam saat memasuki rumah. Tak lama setelah itu, Brigadier J juga direkam kamera CCTV ketika memasukkan barang-barang ke rumah Ferdi Sambu dengan mengenakan kaos putih dan celana jeans berwarna biru. Pusat melakukan tes PCR, Putri Chandrawati dengan Brigadier J beserta Barada E terlihat keluar rumah menuju mobil yang ditumpangi sebelumnya. Dalam perjalanan mereka ke rumah dinas Ferdi Sambu yang diduga tempat Brigadier J dieksekusi oleh Barada E di antara pukul 17.06 sampai 17.23. Mobil hitam MPV yang dikendarai Putri Chandrawati, Brigadier J, dan Barada E dikawal oleh motor patwa lantas di bagian belakang. Pukul 17.23, Putri Chandrawati terlihat kembali ke rumah Ferdi Sambu dengan pakaian yang tak sama dari sebelumnya. Ya, Putri Chandrawati mengenakan setelan piyama berwarna hijau. Semenjak itu CCTV tak merekam lagi kehadiran Brigadier J di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambu. Justru CCTV memperlihatkan aktivitas mobil dinas warna putih saat reskrim Jakarta Selatan, mobil Propos, mobil Avanza hitam dengan mobil ambulans menuju rumah dinas Ferdi Sambu. Tapi hasil rekaman CCTV yang beredar luas memperlihatkan aktivitas Brigadier J sebelum dinyatakan tewas. Ternyata bertolak belakang dengan penglihatan dan pengematan dari ahli digital forensik. Bernama Abimanyu Wahyu Widayat. Abimanyu menjelaskan bahwa kejadian CCTV yang dipublikasikan oleh beberapa stasiun TV di tanah air cukup menggancal. Belasir planetmerdeka.com yang bersumber dari wawancara Abimanyu Wahyu Widayat di Kompas TV pada 20 Agustus 2020 lalu, Abimanyu mengatakan kalau ada beberapa hasil penelusuran yang tak sesuai dengan rekaman CCTV pada umumnya. Ada kemungkinan CCTV yang pernah disebut mati itu hanya kontrolernya saja yang rusak. Sehingga data dapat dipulihkan kembali. Makanya Abimanyu berani mengatakan kalau CCTV yang telah beredar luas di masyarakat tak lagi murni. Hal pertama yang kita tak sadari dari CCTV di rumah Ferdi Sambo adalah waktu keadaan di sekitar tersangka. Abimanyu mengungkapkan saat Ibu Putri Chandrawati pulang dari rumah dinas Ferdi Sambo pada pukul 17.23 tampak cahaya rumah sudah agak gelap seperti di malam hari. Abimanyu menerangkan daerah mana di Jakarta saat jam 17 ke atas atau setengah 6 sore sudah gelap. Yang ada masih rada redup seperti suasana menjelang maghrib. Kemudian Abimanyu menambahkan bahwa tak memungkinkan kalau Putri Chandrawati pergi dan kembali sudah berganti baju dalam kurung waktu 13 menit saja. Ahli digital forensik ini menduga kalau ada durasi rekaman CCTV yang lebih panjang dan detail mengenai gerak gerik para pelaku saat mengeksekusi Brigadier J yang sengaja dihilangkan dari CCTV. Itu baru satu kejanggalan saja yang bisa kita uji bersama sesuai pemahaman masing-masing. Apakah memang benar atau tidak? Di lain sisi Abimanyu juga menegaskan dari keahliannya sebagai ahli digital forensik. Menurutnya, tiga mobil rombongan Ibu Putri Chandrawati yang melintas di jalan raya Megelang tampak sudah terkompres. Dari analisa Abimanyu Wahyu Hidayat, di dalam resolusi layar CCTV yang ditampilkan rekaman tersebut, kendaraan berwarna hitam itu sudah terkompres menjadi satu. Biasanya, CCTV menampilkan layar lebar berukuran 4.3 atau 16.9. Bukan dalam layar kotak dengan resolusi 1.1. Sehingga Abimanyu percaya ada area yang sengaja dipotong untuk tidak diperlihatkan kepada siapapun dengan alasan yang masih belum diketahui. Tapi hal ini tak lain untuk mengaburkan fakta kejadian sebenarnya dari hasil rekaman CCTV. Dan berikut, pengakuan dari ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Hidayat yang terang-terangan tak percaya dengan rekaman CCTV detik-detik Brigadir J ditemukan tewas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sejak disebutnya adanya tadi dua perangkat tersebut, saya yakin jadi sebetulnya memang sudah dirusak, atau bukan dulunya rusak walaupunnya kadang-kadang tidak berhuti, tetapi sudah sempat di-break up. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!